Intro Nasib nahas dialami oleh seorang pelajar SMP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 6 September 2024 malam. Siswa berusia 15 tahun itu menegang nyawa usai menjadi korban tawuran antara pelajar. Tawuran tersebut terjadi di Jalan Pertamina, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Korban meninggal dunia di dalam perjalanan menuju rumah sakit karena kehabisan darah. Tubuh korban dipenuhi oleh luka serius bekas pukulan benda tajam. Sementara itu, kepolisian langsung melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan adanya tawuran hingga memakan korban. Polisi juga mengamankan dua orang pelajar dan satu sepeda motor yang diduga digunakan oleh pelaku. Polisi juga mengamankan dua orang pelajar dan satu sepeda motor yang diduga digunakan oleh pelajar dan satu sepeda motor yang diduga. Ini korban betul anak murid Bapak itu bagaimana? Kebetulan korban itu adalah siswa SMP Negeri 1 Jawa Bungin dengan inisial F dan beliau adalah siswa kelas 8. Nah informasi yang Bapak dapat seperti apa sih Pak tawuran ini Pak? Nah tawuran ini saya juga tidak tahu dengan pasti ya dan saya juga merasa kaget karena itu dapat beritanya dari teman-teman sekitar pukul 19. Ada teman yang ambil saya bahwa siswa SMP Negeri 1 Jawa Bungin itu korban akibat tawuran. Sampai saat ini saya tidak tahu tawurannya dengan siapa, maksudnya dengan sekolah mana dan lokasi tepatnya juga sampai saat ini saya juga belum tahu. Cuman memastikan betul ini anak sekolah tersebut di SMP 1 Jawa Bungin ya Pak? Nah sementara memang dipastikan bahwa siswa atau korban daripada tawuran ini inisial F itu adalah siswa SMP Negeri 1 Jawa Bungin yang pada saat ini duduk di kelas 8. Itu menurut luka apa ya Pak? Kalau luka dari lihat gambar yang saya lihat itu di media sosial itu lehernya itu ada pekas apa namanya sabetan atau sayetan benar tajam di mana lehernya hampir putus itu. Ada hibuan Pak untuk murid-murid atau anak sekolah Pak? Untuk selanjutnya mungkin sebenarnya setiap kali itu kami menghimbau kepada murid-murid kami agar jangan melakukan tawuran karena tawuran itu tidak baik akan merugikan semua orang, merugikan orang tua, merugikan diri sendiri, juga merugikan sekolah. Dan untuk selanjutnya kepada siswa yang melakukan tawuran akan kami lakukan tindakan tegas dan saya saksikan sesuai dengan perannya masing-masing. Seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi, kejadian seperti ini. Dan intinya kami sangat menyayangkan kepada siswa kami yang sudah melakukan tawuran berarti ajakan kami, seruan kami itu untuk tidak melakukan tawuran ternyata diabaikan oleh para siswa. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua tentang metode apa atau strategi apa yang baik sehingga tidak terjadinya tawuran. Kini jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramatjati untuk dilakukan autopsi. Polres Metro Bekasi juga memburu para pelaku tawuran yang menyebabkan satu siswa meregang nyawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!